Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri, Jendral Listio Sigit Prabowo mengungkap sel bagi Putri Candrawati yang ditahan karena kasus Brigadir J. Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo memastikan tersangka pembunuhan Brigadir J. Putri Candrawati, PC, akan menempati rumah tahanan atau rutan di Mabes Polri. Akan tetapi, Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo belum tahu apakah Putri Candrawati bakal ditahan di rutan Bareskrim atau di rutan Brimob atas keterlibatannya dalam perkara Brigadir J. Terkait standar rutan untuk Putri Candrawati, Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo memastikan sama dengan tahanan lainnya. Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo memastikan tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. yakni Putri Candrawati, PC, akan menempati rumah tahanan atau rutan yang sama dengan tahanan lainnya. Untuk standar penahanan rutan yang diberikan kepada saudari PC saya kira sama dengan yang lain, nanti ditentukan apakah di Bareskrim atau di rutan Brimob. Namun, saya kira standarnya tetap sama, ujar Kapolri dalam konferensi PERS di Jakarta, Jumat, tanggal 30 September tahun 2022. Setelah penyerahan kasus tahap 2 nanti, lanjut Listio Sigit akan diputuskan kejaksaan terkait penahanannya. Kapolri telah mengumumkan bahwa istri Ferdi Sambok, Putri Candrawati, resmi ditahan mulai hari ini, Jumat, tanggal 30 September tahun 2022. Menurut Sigit, penahanan tersebut setelah penyidik melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Putri Candrawati. Hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan ditahan di rutan Mabes Polri, ujar Jendral Sigit. Ia menuturkan bahwa penyidik memiliki sejumlah pertimbangan melakukan penahanan terhadap Putri. Di antaranya, berkas perkara tersangka di kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Hutabarat alias Brigadir J telah lengkap. Untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, ungkapnya. Lebih lanjut, Sigit menegaskan penahanan istri Ferdi Sambok itu dilakukan usai rangkaian proses pemeriksaan kesehatan. Hasilnya, Putri dalam kondisi sehat dan dapat ditahan. Kami mendapat laporan terkait ko. Endisi jasmani dan psikologi PC saat ini dalam kondisi baik, tukas Sigit. Terima kasih telah menonton! Iya ya!